Ini medianya namanya rockwool, dimana rockwool itu adalah berupa batu vulkanis yang dipanaskan sekitar 3000-5000 derajat celcius, yang kemudian disentrifugal semacam kaya arum manis sehingga membentuk padetannya. Nah ini rockwool, kenapa rockwool digunakan? Karena rongga udara masih ada banyak terdapat di sini. Sidingannya kita masih menggunakan manual, kalau kita di luar ya itu mereka sudah langsung pakai alat. Nah ini dari sini, sidingan inilah yang kita masukkan ke dalam lubang. Masukkan dalam lubang, dengan panjang sekian kita mendapatkan sekitar 30 tanaman. Baru kita taruh di meja produksi, meja semai. Yang telah dialirin air, nah ini. Kita taruh di sini. Setelah itu ya sudah, kita tunggu sampai usia 2 minggu. Nah di sini ada usia sekitar 5 hari. 5 harian sampai 6 hari. Kemudian ini masuk ke usia sekitar 2 minggu. Nah dari 2 minggu ini, dari jarak tanam hanya 2,5 cm ini, kita ubah jarak tanamnya menjadi antar lubang as ini. Ya, ini sekitar 10 cm-an. 10 cm-an. Makanya dari sini baru kita pindahkan ke gulirapet. Dengan jarak yang 10 cm. Jadi bentuk kubus ke gini, kita tinggal pindahkan. Ini medianya adalah media rock wall ya. Ini 2 mingguan. Setelah kita pindahkan sini, yang harus kita perhatikan adalah kondisi air ini. Ini harus mengalir, turun. Ini kelihatan, itu debit airnya. Ini setebal film. Sekitar antara 5 mili. Makanya disebut ini dengan sistem nutrisi film teknik. Jadi memberikan asupan nutrisi tanaman dengan lapisan unsur hara sebesar film. Setipis film gitu. Tadi dari setelah dia usia berapa? Tadi 14 hari di gulirapet. Berarti umur usia tanaman ini, ini 28 hari. 28 hari itu dari benih, dari biji. Nah setelah 28 hari ini, dari mulai gulirapet ini, atau gulirapet ini, kita pindahkan ke dalam guli produksi. Yang mana jarak tanamnya itu sebesar sekitar 20 cm. Dengan cara kita pindahkan adalah ini, kayak gini ya. Nah ini akarnya, kelihatan. Bagus. Nah, menunjukkan. Nah baru kita pindahkan ke tempat yang jarak tanamnya lebih lebar. Sehingga tidak rapat bertabrakan. Jadi kita pindahkan. Nah ini kita pindahkan ke sini. Ini yang jarak tanam adalah sekitar 20 cm. 20 cm. Nah ini kita pindahkan. Ini namanya guli produksi. Nah, guli produksi kita pindahkan. Nah, dari sini kita tunggulah hasilnya nanti di 2 minggu ke depan. Ya, kelebihan dari hidroponik ini adalah kita memanen tanaman ini ditimbang dengan akar-akarnya. Nah ini berat tanaman ini sekitar 150 gram-an. Jadi biasa kita packing ini, panen seusia sekian gitu. Nah, ini akarnya. Kita bisa lihat. Nah, kelebihan hidroponik ini adalah akar dan sayur pun juga kita timbang gitu. Iya kan? Nah, ini kemudian kita bersihkan. Masuk ke packaging ya. Nah, di sini berat tanaman kita timbang. 250-300 gram. Cara packing adalah setelah kita angkat dari sana, Ini kita bersihkan. Kita cuci akarnya. Kita cuci akarnya. Kita cuci akarnya. Ya, udah. Kayak gini, udah sayur siap dipasarkan gitu. Bentuk daripada packagingnya ini. Kita cuci akarnya. Kita cuci akarnya. Terima kasih.